Apalah arti cinta yang indah, apalah arti cinta dan sayang Ini dia fitur update yang terbaru pada CapCut PC yang kalian tunggu-tunggu Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor Di sini saya akan share sedikit fitur yang kalian tunggu-tunggu dan tentunya ini telah terrealisasikan pada CapCut PC Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau kalian sudah subscribe terlebih dahulu Supaya tidak ketinggalan fitur atau video-video terbaru yang akan update pada channel ini Oke, di sini fitur yang sangat bagus yang biasanya kita gunakan pada aplikasi mobile itu adalah Auto Caption Lyric Dan ternyata di sini sudah ada Auto Caption Lyric Langsung saja kita coba, di sini saya akan masukkan gambar seperti ini Ini gambar, kemudian kita akan masukkan audionya dulu Saya akan mengekstraknya Dan ini adalah audionya Kemudian kita masukkan seperti ini Seperti biasa Kita masukkan seperti itu Kemudian untuk backgroundnya saya panjangkan terlebih dahulu Sampai menutupi audio Dari timeline tersebut Kemudian untuk gambarnya saya turunkan opacity-nya Di sini saya menggunakan 50 saja Oke, setelah itu saya akan menggunakan fitur yang kalian menunggu Kita pergi ke text Kemudian kita ke Auto Lyric Oke, kita klik di bagian liriknya Kemudian pilih bahasa dari lirik tersebut Karena di sini saya menggunakan bahasa Indonesia Maka saya akan pilih bahasa Indonesia Dan tentunya di sini bisa kalian klik bagian Clear Current Lyrics Langsung saja kita klik Create Oke, di sini Auto Lyricnya sudah selesai men-generate Di sini kita bisa lihat Ini adalah lirik yang telah ter-generate Oke, seperti itu Nah, mungkin kalau sampai di sini kurang menarik Maka saya akan ubah dari tampilannya Menggunakan template yang telah disediakan pada aplikasi CatCut Tapi sebelum itu Di sini kita bisa lihat di detailnya di kanan atas Ternyata pada Auto Lyric ini Kita tidak bisa men-spasi atau men-enter ya Misalkan kita mau per kalimat atau perkata Kita tidak bisa mengubahnya di sini Dia otomatis panjangnya seperti ini Kemudian yang kedua Di sini apabila kalian ingin mengganti dari sebuah lirik tersebut Kalian harus mengaktifkannya di bagian ini Ini adalah Text Lining, Bubbles, and Text Effect Apply to All Lirik Jadi apabila kalian ingin mengubahnya satu persatu Kalian harus meng-offkan terlebih dahulu Apabila kalian ingin mengubahnya semuanya Kalian harus menyalakan ini Oke, langsung saja kita ubah Untuk fontnya kita coba Pakai Trift ya Oke, di sini fontnya sudah berubah ya Kita akan geserkan ke atas Seperti ini Nah, ini fontnya sudah berubah Kemudian saya akan ubah dari tampilannya Menggunakan template yang ada di sini Berhubung template yang disediakan ini Bentuknya seperti ini ya Jadi dia bukan template animation Tapi dia template dari font Kita coba menggunakan salah satu dari templatenya ya Oke, di sini sudah terpasang ya seperti ini Oke, biar lebih bagus lagi Oke, biar lebih bagus lagi Kita akan berikan animasi untuk Dari setiap template yang muncul ya Di sini saya akan menggunakan Yang throwout ya Kita akan munculkan Dan durasinya Kita beri 0,3 saja ya Oke, sebelumnya untuk mengeplay dari template tersebut Kita harus Unselect all nya terlebih dahulu Kemudian kita Berikan Animasi Untuk In nya seperti ini Saya memilih untuk yang throwout Oke, apabila sudah Kita akan play dulu Untuk melihat perviewnya Oke Dan beginilah hasilnya Oke, terima kasih yang sudah menonton Video ini dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Di channel Power Editor Terima kasih Dan see you in the next video Sub indo by broth3rmax Terima kasih